Hai dalam video kali ini saya membahas ala-ala produksi untuk industri tempi rumahan ini dia kompor kapasitas besar untuk industri rumahan kompor ini merek solid yang bisa digunakan untuk menghubungkan kedelai 100 kg sekali masa dalam tempo satu setengah jam hingga dua jam itu udah bisa kelar dimasak oleh kompor ini merek solid mawar sekitar 40 Hai diameter sekitar 40 cm hai 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 dalam pemasakan kedelai itu harus Hai mempunyai api yang stabil dan kompor ini sangat cocok untuk industri rumah miting B Hai lanjut lagi di hai 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 tahang perebusan atau saya juga Hai dengan pengisian lain yaitu kukusan Hai ini tanggung perebusan yang digunakan dalam industri rumah tanah rumahan tempe Hai itu harus hai 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 antikarat supaya produk olahan kita terhindar dari Hai kontaminasi karat Hai yang berbahaya karena jika produk olahan kita terkontaminasi karat Hai akan menimbulkan efek samping bagi kesehatan jadi pilihlah Hai tahang perebusan atau kukusan perebusan yang anti karat seperti halnya ini Hai terbuat dari aluminium Hai terbuat dari aluminium Hai Hai terbuat dari aluminium dan hai 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 ada lagi terbuat dari stainless Hai jadi pintar-pintarnya lah untuk memilih Hai alat perebusan untuk kedilai Hai untuk alat perebusan kedilai harus ada tutup ini tutup Hai yang digunakan harus bisa rapat dengan tahan perhukusan tujuan dari tutup minyak hidup untuk mempercepat proses pemasakan tiga hai 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 kita ada bak perendaman Oh ini sering dibilang ini belum biru ini bisa merendam kapasitas 75 kg sekali rendam Hai jadi untuk perendaman itu kita juga menggunakan yang terhindar dari kontaminasi karat karena itu dia karena karat itu menimbulkan berbagai macam efek samping untuk kesehatan Hai jadi Hai coklat dengan mempertimbangkan alat produksi yang baik dan benar Hai keempat Hai dia Hai saringan-saringan atau keranjang plastik keranjang ini kita gunakan untuk meniriskan kedilai Hai proses penirisan untuk membuangan limbah cair pada industri tempi rumahan itu sangat penting karena limba cair hasil perendangan dan hasil pemasakan itu tidak baik digunakan untuk proses produksi jadi itu harus dibuang jadi kalau misalnya kita memasak kedilai atau kita selesai merendamnya selesai memasaknya itu harus kita turiskan dengan baik dan benar supaya timbas cairnya terbuang dan ini sebagai peralatan inti juga karena ini banyak fungsinya dari awal di dalam pencucian pemasakan penyaringan kulit ari alat ini sangat berguna ini risan alat ini juga sangat berguna Hai teman-teman Hai ember ini udah semua orang tahu ini bisa dipakai untuk mengisi air ini mbak air seperti itu juga dengan gayung kayu ini bisa dipakai untuk air juga air menimbang air terus menambah ukuran suatu cairan penambahan cairan 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 alami kepada gedele cairan alami cairan alami membantu proses perendaman ini dia bak besar ini bisa kita gunakan untuk wadah 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 Hai ketiga yang sudah diragi kita masukkan ke sini sebelum proses pembangkusan Hai terus kita lihat ini ini dia mesin pemisah kulit ari dan pemecah kulit ari gedele ini ini merupakan merupakan peralatan inti pada proses produk produksi industri rumahan tempe mesin ini sekaligus memisahkan kulit ari secara otomatis meskipun kulit ari yang terpisah nggak begitu 100% terpisah tapi ala ini sangat membantu dalam proses penunjang untuk mempercepat bergembangnya industri rumahan kita mesin pemisah kulit ari ini sangatlah membantu dan menekan tenaga dalam proses produksi mesin ini tahan terhadap kerosi asam dan terbuat dari stainless yang 100% tahan karat jadi produk yang kita masukkan ke dalam untuk diolah itu tidak terkontaminasi dengan karat selanjutnya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terlihat dengan jelas dan maksimal ini dia ini bak pencucian bak pencucian ke delay jadi bak ini dipungsikan sebagai pencuci bahan baku kita jadi setelah dipisah kulit are bahan baku tersebutnya telah terpisah kulit are dan pecah dua akan masuk ke dalam bak sini bak sini nanti kita isi dengan air ya dengan sesuai perbendingan lah jadi dalam bak ini kita cuci bahan baku tersebut dan kita pisah kulit are yang masih tertinggal jadi bahan baku dari bak ini ini merupakan pull stainless 304 jadi tahan krosi tahan karat diusahakan lah kalau kita membuat bak itu jangan membuat asal-asal lembak karena yang kita produksi adalah pangan untuk kesehatan yang dimakan pangan sebagai sumber gizi murah di Indonesia selanjutnya ini kipas kipas skala industri rumahan ini dipakai untuk peragian kering biasanya kalau peragian basah ini tidak terlalu dibutuhkan karena yang diragi memang basah dan kipas ini saya share sedikit speknya jika kita mengipas bahan baku sekitaran 200 kg kipas ini dengan memakai dua unit kipas seperti ini dengan diameter 30 cm diameter 60 cm ya maaf salah diameter 60 cm lebih membutuhkan waktu sekitar 1 jam saja jadi sudah kering angin dan kering angin dan siap untuk diragi jadi selanjutnya juga kita harus butuh ruang ruang produksi yang tepatlah untuk produksi karena jika kita mempunyai ruangan yang tepat untuk produksi industri rumahan tim B itu menunjang ketepatan produk kita kecepatan kita dalam memproduksi maksudnya misalnya pembuatan ruangan itu harus disesuaikan dengan kapasitas kita sesuaikan kapasitas dengan kapasitas produksi dengan ruangan produksi nah jadi ruangan produksi itu ada itu dapur produksi ada itu ruang peragian ada itu ruang fermentasi ada itu ruang packing atau pembungkusan selanjutnya kita bahas rak permentasi jadi rak permentasi yang kita gunakan ya usahkanlah yang tepat guna kita meletakkan rak permentasi itu jangan di tempat-tempat basah harus terjaga dia suhunya kebersihannya dan lain sebagainya jadi rak permentasi yang kita gunakan itu bisa terbuat dari kayu aluminium besi seperti ini jadi ini rak permentasi yang terbuat dari aluminium yang dialasi dengan bisa kita bikin alasnya seperti triplek dan lain sebagainya jadi selanjutnya dapur produksi kita bahas ini dapur produksi dapur produksi itu harus produktivitas jadi usahakan dapur produksi yang kita gunakan itu sesuai dengan kapasitas yang kita butuhkan jadi misalkan kita produksi sampai 200 kg itu dapur produksi hanya 6 meter per 5 meter sudah cukup untuk pengolahan industri rumah tempe selanjutnya selanjutnya ini selanjutnya ini ini kita pakai dalam pengeringan dan peragian jadi ini kita bikin menggoyang ke delay bahan baku supaya cepat kering dan ini kita pakai juga dalam penyucian disini ini ini bersih akhirnya ini kita goyang jadi dia tercuci otomatis walaupun kita secara manual dengan tangan tapi kita sudah bilang semi-model dan ini juga kita buat untuk mengaduk ke delay yang dalam proses pemasakan kita memakai alat ini supaya yang kita masak itu matang merata terus kerancang kecil seperti ini 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 kita buat untuk menyaring sisa-sisa kulit kulit ari yang belum terpisah oleh mesin supaya terpisah 100% terus kita masuk dalam pembahasan plastik kemasan kita harus ada plastik kemasan plastik kemasan ini merupakan plastik merek PP cap bengkuang jadi sebelumnya plastik kemasan ini harus kita tusuk pakai jarum atau paku bisa bisa dengan jeruji bisa juga dengan jeruji jeruji lingkar ban itu kita tajami untuk membuat corohan plastik jadi corohan itu antara lubang yang satu dengan lubang yang lain itu sekitar 1-2 cm itu tergantung suhu udara selanjutnya ini 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 alat takaran yang kita gunakan sebagai alat ukur jadi sesuaikan alat takaran ini pada harga pasar yang beredar dan tampilan tempe yang kita produksi nantinya ada ini alat takaran ini berapa macam ini 1 2 ini tempe kecil tempe rentengan tempe yang besarnya jadi demikianlah video ini saya buat sesudah halam mungkin untuk yang ingin sekali mengetahui gimana apa 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 saja alat produksi yang digunakan untuk industri rumah tempe jadi yang ingin sekali untuk membuka industri rumah tempe inilah sebagian besar peralatan yang kita butuhkan demikian video ini saya buat jangan lupa like share dan lonceng jangan lupa juga di subscribe terima kasih